Intro Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel Gimana nih kabarmu? Semoga sehat selalu dan gak ada kurang sedikit pun Jadi saya ada sedikit cerita nih Gara-gara pandemik ini semuanya jadi welcome home Buat saya sih gak ada masalah dengan itu Apalagi dari studio ke rumah pun jalan kaki bisa Namun kalian pada ngering gak sih? Kalau ternyata kondisi udara di rumahmu itu juga kurang bagus Nah, pas banget nih Kalau kemarin Xiaomi juga barusan launching produk terbarunya yaitu Mi Purifier 2H ini Gimana produknya? Check this out Box coklat gede dengan tulisan Mi Purifier 2H H disini tuh berarti hebatru Nanti deh saya jelasin apa itu artinya Di dalam paket pembeliannya kamu bakal dapat buku manual Terus Mi Purifier 2H Dan tentunya sebuah filter Mari langsung bahas unitnya Mi Purifier 2H Seperti layaknya purifier lain Fungsinya mampu membersihkan ruangan dari debu Atau memperbaiki kualitas udara Bodinya sendiri overall berbahan plastik keras Buildnya cukup solid Dan gak nyangka loh, kalau gak begitu berat Cuman sekitar 5,2 kg saja Bagian samping-sampingnya ada lubang-lubang kecil untuk menyedot udara masuk Pada bagian depannya ada 2 LED indikator Satu untuk modenya dan satu lagi LED indikator untuk kualitas udaranya Sedangkan di bagian belakang ada tombol untuk menyalakan LED indikatornya Mau nyala, redup atau mati Dan tentunya disini kamu bisa buka Mi Purifier jika mau mengganti filternya Filternya ini bisa kamu ganti dengan beberapa varian yang tersedia di marketplace Dan karena Mi Purifier 2H ini dilengkapi dengan Hepatru Filternya mampu menghilangkan 99,97% dari debu, bulu hewan, ataupun partikel kecil lainnya hingga 0,3 mikro Pas banget kan buat kondisi yang harus kerja di rumah Jadi kondisi udara tetap terjaga dengan bagus Kontrolnya pun mudah Bisa langsung pakai tombol yang ada di device-nya Atau pakai aplikasi Mi Home Dengan aplikasi ini kamu juga bisa kontrol pakai Google Assistant ataupun Alexa Lewat aplikasinya kamu bisa lihat kualitas udara di ruanganmu Baik temperatur hingga kelembabannya Disini kamu bisa melihat beberapa persen penggunaan filter dan masa guna filter tersebut Karena masih baru, disini tertulis masih bisa tahan hingga 144 hari Lalu ada fitur untuk schedule menghidupkan dan mematikan Mi Air Purifier 2H Lalu ada Store Notification, Indikator Lampu, Parental Control, dan Device Small Function Alert Jadi mudah lah buat kontrol device ini pakai aplikasinya Kembali lagi ke mode Mi Air Purifier 2H Disini tersedia 3 mode Auto, Night, dan Manual Jika dalam mode Auto, dia akan otomatis bekerja sesuai kondisi ruangan Lalu juga dalam mode Night, suara kipas halus Hampir tak terdengar Dan ketika di mode manual, kamu bisa set sesuai dengan apa yang kamu inginkan Dan jika pakai mode manual sampai 45 meter persegi Lumayan berisik nih suara kipasnya Kalau biasanya sih saya pakainya yang mode Auto saja Jadi biar Mi Air Purifier 2H ini yang menyesuaikan sendiri dengan kondisi ruangan di studio Lalu gimana soal dayanya bang? Mi Air Purifier ini hanya mengkonsumsi daya sekitar 31W Jadi bisa dikatakan sangat irit Dan lebih enak sih kalau kamu pasang schedule aja Karena ini ditaruh di studio, jadinya saya atur ketika jam aktif di studio aja Kesimpulannya kalau buat saya, Xiaomi dengan ekosistemnya Itu sudah menjadi bagian penting dari sebuah smart home Apalagi kalau teman-teman pengen punya jarvis seperti di film Iron Man Dan salah satunya, Mi Purifier 2H ini dengan harga Rp 1.799.000 Pas banget ketika kondisi seperti ini Jadi bisa memperbaiki kualitas udara di ruanganmu Dan ini resmi ya Jadi teman-teman bisa beli langsung di Mi.com Ataupun bisa mengunjungi langsung ke Mi Store yang terdekat di kotamu Itu pun kalau sudah tersedia ya Apalagi pas lagi ada Mi Fan Festival 2020 Banyak promonya pasti Cek aja link yang ada di kolom deskripsi So cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya